Jangan bayangkan situasi dunia ini akan seperti ini terus Kebangkrutan dunia ini, ya kebangkrutan dunia ini adalah Sampai cara kasarnya, buluku secimplukan, weteng sedam yaking Salamulia Mbak, di video yang kemarin Panjenengan menyebutkan itu Ada kalimat yang menggelitik saya diantaranya Makin nyata dunia ini sedang menuju kebangkrutan Nah ini kan saya jadi teringat video Panjenengan yang Kurang lebih tujuh bulan yang lalu itu Mbak Yang mana disitu judulnya kalau tidak keliru itu Negara-negara di dunia sedang menuju kebangkrutan Nah terkait ini, bila mana seperti yang Panjenengan prediksi Bahwa nanti dimungkinkan ada semacam virus baru Dampak daripada perang Rusia dan Ukraina ini Lah apakah dunia ini nyata menuju kebangkrutan Dan sejauh mana begitu Mbak Kebangkrutannya yang Panjenengan maksud itu seperti apa begitu Mohon penjelasannya Matur Nambah Nuhun Tapi, tapi Uluh Salamulnya Bisa dipercaya bisa tidak ya Kalau saya nubuat ya nggak apa-apa lah Tapi saya dasarnya kan Tutur cerita yang meluhur yang saya openi Saya openi ya saya rawat gitu aja Saya rawat dan lalu nanti akan terbukti atau tidak itu Tapi saya mengamati niscaya beberapa langkah yang sudah gitu Ya banyak buktinya di samping tidaknya Ya, artinya anak gambar bisa ngomong Sekarang televisi gitu loh Tanah Jawa kalungan besi gitu ya Seperti apa Rel kereta api mengitari puluh Jawa Di jalur utara, jalur selatan sudah gitu Nah saya bercerita dunia ini menuju kebangkrutan itu Dasarnya dari saya mengolah rasa saya gitu Atau tutur leluhur yang saya asah Saya asah itu ya saya tajamkan Lewat ritual-ritual saya Atau perjalanan spiritual saya Untuk menajamkan sejauh mana ini Akan terwujud, akan terbukti apa tidak Atau merupakan pengharapan yang kosong Yang alias saya punya hak dong Menuding leluhur Jawa itu Tidak pas atau bahkan nyasarna kalau anak butuh Namun saya tidak begitu Karena memang langkah demi langkah ini Adalah nyata adanya lah Pertanyaannya sejauh mana Sejauh mana arah kebangkrutan Ya, arah kebangkrutan negara ini Saya akan berbicara dimungkinkan Bukan pasti ya Dimungkinkan Manakala terjadi perang dunia ketiga Jikalau perang dunia ketiga ini jadi Terjadi Lalu pada menggunakan nuklar-nuklir Nuklar-nuklir Senjata nuklir Efeknya seperti apa Walaupun tidak sebesar yang dibayangkan Saya yakin efek nuklir pun Masih kalah oleh efek kekuatan alam Begitu bagi yang meyakini Dan lalu nanti ditunjang Karena jangkaneng tewo Ramaling pandito Kodra ting jagat Kantang keno oncak Yang saya maksud adalah Kodra jagatan keno oncak ini Mungkin terjadi kemarau panjang Lalu gempa bumi Dan lalu jenis virus yang bermacam-macam Kira-kira ya Bumi ini Laksana padang pasir apa enggak Walaupun Indonesia gitu loh Nah ini dampak kebangkrutan Yang nyata nanti Yang saya katakan Nominal uang mungkin Tidak diutamakan oleh manusia Namun nominal pertolongan Dalam arti makanan Dalam arti obat-obatan Dalam arti orang yang ampuh Kata orang yang sinis itu ya dukun gitu Mungkin kalau dokter kan mesti ke rumah sakit Dan pakai biaya Dan jumlah dokter itu Mungkin ya ada patasan gitu Selama ini Jadi Yang saya maksud Dampak dari semua ini nanti Dampak kebangkrutan Ya Sejauh mana kebangkrutan Bangsa-bangsa di dunia ini Adalah sampai ngancik Pendok emas Sing Terima dilambangi Segegen beras Nah kalau untuk di Indonesia ini Mungkin beras Mungkin kalau di belakang utara sana Mungkin gandum begitu loh Jadi kebangkrutan Negara-negara ini Wis ora urus Marang Sistem keuangan dunia Yang diurusin itu Bagaimana bisa mendapat hidup Ya Bisa menghidupi keluarga Dan nanti mungkin Ya mungkin saya kan Membuat konten juga Patang puluh dinak Orang-orang Lung tinulung Begitu loh Empat puluh hari ini Tidak ada bangsa Yang bisa menolong Bangsa yang lain Dan empat puluh hari ini pula Tidak ada Orang yang bisa Menolong orang lain Karena apa Faktor sekarang saja Di Ukraina sekarang kan Bapaknya Ikut bela tanah air Lalu anaknya itu Diungsikan Ya kan Pengungsian ya Artinya untuk menghindar Masyarakat sipil Ini kan sudah terpisah nih Artinya Bagaimana akan bisa Melindungi secara langsung Bagaimana akan bisa Memberikan pertolongan secara langsung Artinya Mau tidak mau Ini harus terjadi yang demikian Nah nanti Bila mana Bapaknya meninggal Bila mana Bapaknya meninggal Dalam peperangan Kira-kira ini Dampaknya seperti apa Dan lalu Di sana akan ikut siapa Dan lalu Keluarga negara Seperti apa pula Artinya dampak Daripada Kebangkrutan dunia ini Nanti Cenderung Yang sangat Tarulah Sangat tragis Yang Jangan bayangkan Situasi dunia ini Akan seperti ini terus Yang beras ada Nah sekarang saja Indonesia itu minyak goreng sudah sulit Didapatkan Dan kalaupun didapatkan itu Dengan harga yang Sangat mahal Jadi Yang pada prinsipnya Saya mengatakan Kebangkrutan dunia ini Ya Kebangkrutan dunia ini Adalah Sampai Cara kasarnya Guluku Secimplukan Weteng Sedam Yaking Artinya Dengan kata kasarnya Terjadi kelaparan Dimana-mana Sampai dengan Pendok emas Terima dilambangi Segegem geras Ya Artinya Emas ini Tidak lebih berharga Daripada beras Gitu Emas ini Mungkin Satu kilo Bisa ditukar Beras satu kilo Begitu Ya Waspada ini Saya menyampaikan Bukanlah sebuah kepastian Artinya Kita patut Waspada Dampak daripada Kebangkrutan Sebuah negara Karena faktor alam Dan faktor peperangan Faktor manusia Peperangan Dan karena faktor alam Saya menyampaikan ini Sekali lagi Bukan untuk menakut-nakuti Namun saya Mensinergikan Atau Memadukan Antara tutur leluhur Dan perjalanan Spiritual saya Yang mau Tidak mau Kita tetap patut Mempertimbangkan Bila mana Terjadi yang demikian Kita Harus Mencari Terobosan Bagaimana Bisa menghidupi dirinya Bagaimana Bisa menghidupi Yang lainnya Artinya Bangsa Indonesia Kan mesti tetap eksis Bangsa-bangsa Turunan manusia ini Kan mesti tetap eksis Sehingga kita Tidak bisa Tidak bisa Laleh Dalam mengemban Amanat kehidupan ini Lalu kita akan Nantinya kurang Persiapan Dan akan terkejut Manakala terjadi Ibaratnya Kebangkrutan Dunia ini Kebangkrutan Negara kita ini Saya mengatakan Bukan kepastian Sekali lagi Kebangkrutan Negara ini Kebangkrutan Dunia ini Dan lalu Kita akan Merasakan dampaknya Dan kebingungan Niscaya Kita akan Makin Makin tertawan Dan Ditertawakan oleh diri kita sendiri Lalu Kita mesti Mencari Solusi dari sekarang Yang dimungkinkan Kebangkrutan Dunia ini Akan mencapai Pada tahap Pendok Mas Terima Dilambangi Segegemberas Dan lalu Weteng Secimplukan Gulu Sedam Yaking Artinya mungkin Terjadi Kelaparan Dimana-mana Secara-secara demikian Terima kasih Terima kasih